selamat menikmati bagi para KPM PKH dan BPNT untuk besok terkait pencairan PKH tahap 4 2022 dan BLT BBM tahap yang kedua dan pencairan BPNT untuk tahap yang ke-10 atau alokasi bulan Oktober namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya ada kabar terbaru pada hari ini yang harus diketahui bagi para KPM PKH maupun BPNT nah langsung saja yang pertama informasi nama-nama KPM PKH maupun BPNT yang akan cair duluan di pencairan PKH tahap yang ke-4 kemudian yang kedua informasi nama-nama KPM PKH dan BPNT yang tidak dilanjutkan cair di pencairan BLT BBM di tahap yang kedua besok dan informasi yang ketiga terkait perkembangan pencairan BLT BBM di seluruh daerah-daerah di Indonesia sudah sejauh mana perkembangannya baik langsung saja kita ke informasi penting yang pertama nama-nama KPM PKH yang akan cair duluan uang pencairan PKH tahap 4 2022nya besok nah bagi KPM PKH dengan kategori ini siap-siap besok tidak disadari uang bantuan PKH tahap yang ke-4 akan masuk lebih cepat cair di kartu KKS merah putih kalian nah perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan PKH tahap yang ke-4 jika dihitung dari sekarang tinggal menunggu tinggal hitungan hari lagi akan kembali disalurkan oleh pusat kemudian perlu dipahami bersama kategori KPM PKH yang akan cair pertama kali di tahap yang ke-4 besok dan ini adalah bagi kategori para KPM PKH yang datanya itu sudah palid data KPM sudah padan dengan data Dukcapil kemudian ini adalah bagi para KPM PKH yang namanya itu sudah berhasil di-skakan nama-nama KPM PKH yang sudah masuk di dalam data bayar surat SP2D PKH tahap yang ke-4 termin yang ke-1 besok nah apabila nama kalian para KPM PKH itu sudah masuk di dalam data bayar SP2D PKH termin yang ke-1 di tahap yang ke-4 besok maka kalian itu sudah dipastikan termasuk KPM yang akan cair pertama kali di tahap yang ke-4 besok yang akan cair lebih cepat dibandingkan dengan KPM PKH yang lainnya saya doakan semoga penyaluran bantuan PKH tahap yang ke-4 besok bantuan PKH kalian semoga tetap akan lancar cair dan tidak akan mengalami masalah apapun nah kemudian kita lanjut informasi penting yang kedua yang wajib diketahui para KPM semua nah jadi mulai besok tanggal 16 September tahun 2022 proses verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota ini dilakukan melalui aplikasi 6NG online hingga tanggal 29 September tahun 2022 nah tentunya di dalam proses verifikasi ketidaklayakan tersebut bagi para penerima bantuan sosial baik KPM PKH dan BPNT ataupun penerima KIS yang PBI yang sudah dianggap tidak layak oleh pemerintah daerah maka akan ditidaklayakan sehingga di tahap berikutnya bantuan sosialnya ini tidak bisa dicairkan kembali nah kemudian terkait dengan bantuan BLT BBM untuk tahap yang pertama senilai 300.000 rupiah untuk alokasi bulan September dan Oktober bantuan BLT BBM ini akan diberikan kepada para KPM PKH dan BPNT sebanyak 20,65 juta para KPM di seluruh Indonesia nah ketika bantuan PKH dan BPNT kalian ini penerimanya ditidaklayakan melalui aplikasi 6NG online di antara tanggal 16 hingga tanggal 29 September tahun 2022 apabila nama kalian ini ditidaklayakan maka akan mempengaruhi pencairan bantuan BLT BBM di tahap yang kedua dan juga BPNT untuk alokasi bulan Oktober yang mana diprediksi untuk BLT BBM tahap yang kedua ini akan dilakukan pencairannya pada bulan November dan Desember tahun 2022 besok nah ketika bantuan PKH dan BPNT ini tidak layak maka akan mempengaruhi bantuan BLT BBM di tahap yang kedua besok dan BPNT di tahap yang ke-10 atau alokasi bulan Oktober nah daftar nama-nama penerima bantuan BLT BBM yang tidak diperpanjang tidak dicairkan kembali BLT BBMnya di tahap yang kedua dan BPNT untuk tahap yang ke-10 alokasi bulan Oktober di antaranya adalah KPM yang sudah ditidaklayakan melalui aplikasi 6NG online nah yang pertama ini apabila KPM tersebut itu sudah meninggal yang kedua apabila penerima manfaat PKH atau BPNT ini tidak ditemukan lagi kemudian yang ketiga apabila KPM itu dianggap sudah mampu tingkat perekonomiannya nah kemudian yang ketiga apabila KPM itu ternyata ditemukan tercatat sebagai ASN atau aparatur sipil negara seperti PNS, Polisi, dan TNI, ataupun BUMN nah jadi bagi penerima bantuan BLT BBM yang masuk kategori tersebut dan ditidaklayakan di aplikasi 6NG online oleh pemerintah daerah maka di pencairan BLT BBM tahap yang ke-2 dan BPNT bulan Oktober itu tidak akan dicairkan kembali bantuannya atau dengan kata lain tidak akan diperpanjang nah kemudian kita akan lanjut informasi penting yang ketiga yang masih harus diketahui oleh para KPM semua ini seperti dilansir oleh harian suara Presiden Jokowi Dodo ini mengungkapkan jika pemerintah hingga saat ini sudah menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM kepada para penerima manfaat di 461 kabupaten atau kota yang ada di seluruh Indonesia nah ini disampaikan oleh Pak Jokowi yang didampingi oleh Ibu Iryane Jokowi saat beliau meninjau penyerahan bantuan sosial di kantor pos Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Kamis kemarin sampai hari ini pemerintah telah membagikan kepada 8.179.000 KPM dan sudah naik pada angka 461 kabupaten dan kota kalau kemarin 431 sekarang 461 lompatannya itu cepat sekali kata Pak Jokowi nah kemudian BLT BBM ini diberikan kepada penerima manfaat sebesar 600.000 rupiah dengan total jumlah yang dibagikan kepada 20,65 juta rakyat miskin sedangkan total anggaran yang digelontorkan untuk program ini itu mencapai 12,4 triliun rupiah sedangkan untuk BLT subsidi gaji itu diberikan sebesar 600.000 rupiahnya per orang kepada 16 juta pekerja selamat menikmati selamat menikmati